Selamat pagi anak-anak di POR, bagaimana kabar kalian? Mispercaya kalian semua sehat selalu ya. Pagi hari yang indah ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam. Kita akan melihat potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, mari disimak. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu siswa dapat memahami contoh-contoh sumber daya alam. Kedua, siswa dapat memahami potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut sebagai sumber daya alam. Diketahui, Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Seluruh wilayah Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Perlu kita ketahui bahwa macam-macam sumber daya alam itu sudah kita pelajari di semester pertama. Macam-macam sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas. Kalau dikatakan jumlahnya tidak terbatas, maka berarti jumlahnya itu banyak sekali. Dan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Tidak akan pernah habis. Contoh, sinar matahari, air, angin, tumbuhan, hewan. Nah, di sini dilihat, perhatikan ada gambar-gambar contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ada padi, jagung, kedua ini adalah tumbuhan. Kemudian ada air, kemudian ada angin yang berfungsi untuk menghasilkan pembangkit listrik. Kemudian ada hewan-hewan. Nah, di sini ada hewan-hewan. Nah, masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, anak-anak? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Dan apabila telah habis dipakai, membutuhkan waktu lama sampai jutaan tahun untuk tersedia kembali. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, itu dibagi menjadi dua. Yaitu sumber daya alam berupa logam dan sumber daya alam yang bukan logam. Apa yang dimaksud dengan logam? Logam itu adalah suatu unsur. Unsur itu bisa dikatakan suatu zat. Di mana kita sudah mempelajari zat, ada tiga, zat padat, cair, gas. Nah, logam ini termasuk zat padat yang bersifat konduktor terbaik terhadap panas. Jadi, pengantar panas terbaik. Sementara kalau yang bukan logam itu biasanya adalah unsur atau zat yang padat, cair, atau gas. Yang dia itu bersifat perantara yang tidak baik terhadap panas. Jadi, konduktor yang tidak bagus terhadap panas. Nah, sumber daya alam berupa logam itu contohnya adalah emas, perak, besi, tembaga, aluminium. Nah, perhatikan di sini ada gambar-gambarnya. Nah, ini adalah emas, ini adalah perak, ini adalah aluminium, dan yang ini adalah kawat tembaga. Nah, yang ini terakhir adalah besi. Nah, sumber daya alam yang bukan logam. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Potensi sumber daya alam di Indonesia. Diperhatikan, potensi sumber daya alam di Indonesia itu dibagi menjadi enam. Kalau dikatakan potensi, berarti ada manfaat di situ. Dan manfaat biasanya menghasilkan sesuatu. Yang pertama adalah hasil pertanian. Yang kedua adalah hasil perkebunan. Yang ketiga adalah hasil perternakan. Yang keempat adalah hasil laut dan perikanan. Yang kelima adalah hasil hutan. Yang keenam adalah hasil tambang. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini adalah hasil pertanian. Contoh-contohnya adalah ada padi, jagung, kacang kedelai. Singkong juga bisa. Sagu, kemudian juga gandum. Padi bermanfaat sebagai makanan pokok. Orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Kemudian ada jagung. Jagung itu juga bermanfaat sebagai makanan pokok. Dan juga sebagai makanan ternak. Kemudian ada kacang kedelai. Kacang kedelai ini adalah bahan baku dalam pembuatan tahu, tempe, dan juga kecap. Di sini kita lihat ada kacang kedelai. Ada jagung. Ada padi. Dan juga ada singkong. Hasil perkebunan itu contoh-contohnya adalah ada kelapa sawit, karet, tebu, gina. Kelapa sawit itu bermanfaat sebagai bahan baku minyak goreng dan margarin. Kalau karet itu sebagai bahan baku membuat ban dan karet gelar. Kalau tebu itu biasanya sebagai bahan baku gula pasir atau disebut sebagai gula putih. Kemudian ada kina sebagai obat malaria. Nah ini adalah hasil-hasil perkebunan. Nah lihat contoh-contoh gambarnya. Ada kelapa sawit, ada karet, ada tebu, ada kina. Nah karet ini di sini dilihat, di gambar ada suatu getah ya. Jadi bisa dibilang ini suatu cairan berbentuk getah, berwarna putih. Getahnya susu ya. Yang dihasilkan oleh tanaman karet yang disebut sebagai latex. Nah latex ini yang berfungsi untuk membuat bahan baku dari ban. Kemudian ada tebu. Tebu ini untuk menghasilkan yang namanya gula pasir. Nah siapa yang sudah pernah makan langsung tebu? Kalau sudah pernah merasakan makan langsung tebu itu dia rasanya akan manis sekali. Kemudian hasil perternakan. Sudah pasti kalau dikatakan perternakan berarti ada daging, ada telur. Kalau daging sapi dan daging ayam serta telur itu manfaatnya sebagai sumber protein hewani. Kemudian ada ulat sutra yang berfungsi sebagai bahan baku. Membuat kain sutra, kain sutra yang halus. Kemudian lebah. Lebah fungsinya untuk menghasilkan madu. Nah ini dia bisa diperhatikan. Di sini ada daging sapi, ada daging ayam, telur. Kemudian ada peternakan lebah yang akan menghasilkan madu. Kemudian ada peternakan ulat sutra yang akan menghasilkan kain sutra yang halus. Perhatikan. Sekarang masuk ke hasil laut dan perikanan. Hasil laut dan perikanan itu ada ikan-ikan, ada rumput laut, terumbu karang, dan mutiara. Kalau ikan itu pasti sebagai sumber protein. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut itu berfungsi sebagai bahan obat, bahan makanan, dan kosmetik. Nah rumput laut ini adalah sejenis tumbuhan yang hidupnya di air atau di laut. Nama lainnya adalah alga hijau. Karena rumput laut berwarna hijau. Makanya disebut alga hijau. Kemudian ada terumbu karang. Nah terumbu karang ini adalah organisme atau makhluk hidup. Yang dia itu berupa hewan yang bersimbiosis dengan tumbuhan laut. Jadi bisa dikatakan hewan-hewan kecil yang tinggal di laut. Yang menghasilkan jatapur yang bersembiosis dengan alga atau rumput laut. Kemudian akan membentuk suatu terumbu karang. Karena adanya pengerasan. Jatapur itu berfungsi untuk mengeraskan. Kemudian ada mutiara. Mutiara ini berfungsi sebagai perhiasan yang kita tahu. Mutiara ini dihasilkan dari sebuah pasir atau benda padat yang masuk ke dalam tubuh karang. Kemudian, nah ini perhatikan ada gambarnya ya. Rumput laut itu seperti jeli. Kemudian ada terumbu karang. Kalau kalian senang menyelam ya. Itu akan sering kalau kalian menyelam itu bisa melihat banyak terumbu karang ya. Di bawah laut ya. Kemudian ada ikan. Ada mutiara. Jangan lupa. Nah kemudian hasil tambang. Di semester pertama kita sudah belajar hasil-hasil ya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yaitu hasil tambang ya. Hasil tambang ini. Contohnya mis hanya taruh ya. Letakkan itu beberapa saja. Yaitu yang penting-penting saja. Contoh minyak bumi. Minyak bumi kita ketahui bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan. Dan kompor ya. Biasanya kalau digunakan di kompor itu adalah minyak tanah. Kemudian adalah gas alam. Yang berfungsi sebagai bahan bakar. Kompor gas. Kemudian belerang. Belerang ini berfungsi sebagai obat. Bila dicampurkan. Dia juga bisa untuk kosmetik. Kemudian marmer. Nah marmer ini. Marmer ini berfungsi sebagai bahan bangunan. Bahan bangunan ya. Kalau kalian pergi ke rumah-rumah. Rumah-rumah yang besar gitu ya. Biasanya di rumah-rumah besar itu terdapat marmer ya di lantainya. Nah biasanya juga kalau melihat marmer itu dia biasanya bercorak ya. Kemudian ada emas. Diketahui bermanfaat sebagai perhiasan. Kemudian juga ada batu bara yang berfungsi untuk menghasilkan listrik dan menjalankan kereta uap. Nah kemudian ada marmer. Ini marmer, contoh marmer. Ini ada marmer, contoh marmer. Kemudian ini juga ada contoh belerang warnanya kuning. Lanjut. Kemudian ini persebaran sumber daya alam hasil tambang di Indonesia. Ini sudah kita pelajari dan kita sudah kelompokkan waktu di semester pertama. Berdasarkan masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut lagi. Peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Ini belum Miss Gola jelaskan, akan Miss Gola jelaskan. Nah hasil bumi berarti berkaitan dengan tumbuhan atau tanaman. Dilihat, diperhatikan, di keterangan di bawah itu ada cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, hasil hutan atau hasil kayu, ada minyak kayu putih juga, ada kapuk, tembakau, jagung, teh, pala, lada, sagu, rotan, dan padi. Nah kita mau lihat masing-masing pulau itu punya tanaman khas apa yang paling banyak ada di masing-masing di pulau di Indonesia. Contoh di Sumatera, di Ketawik, Sumatera itu banyak hutan ya. Nah di sana itu juga banyak perkebunan kelapa sawit. Nah diperhatikan dari gambar peta, di situ dilihat adanya kelapa sawit, karet, hasil kayu atau hasil hutan, ada coklat juga, dan juga ada tembakau juga ada, di situ teh juga ada. Kemudian masuk lagi ke daerah Jawa, nah di daerah Jawa ini banyak padi, ada kelapa sawit, coklat juga ada, kemudian ada teh, teh itu di Jawa Barat ya dilihat ya, daerah perkebunan, kebunungan ya. Kemudian juga ada kelapa ya. Kemudian masuk ke Kalimantan, di Kalimantan itu banyak sekali hutan ya. Jadi dapat dikatakan kalau di Kalimantan itu banyak diperoleh hasil hutan, yaitu kayu ya. Kemudian di sana juga ada kelapa sawit, ada karet juga, dan kelapa. Kemudian masuk ke Bali, Bali itu penghasil jagung, Sulawesi itu penghasil jagung, rotan, dan juga kelapa. Kemudian juga di Nusa Tenggara, Nusa Tenggara juga banyak jagung dan kelapa. Kemudian di Maluku ada sagu dan kelapa, setelah itu di Papua itu ada juga, oh, sagu banyak di sana dan kelapa. Kita lihat di Sumatera itu yang banyak adalah kelapa sawitnya, serta coklat ya. Kemudian hasil bumi di Kalimantan banyaknya adalah hasil hutan ya, kayu. Kemudian di Jawa itu banyak, kebanyakan hasil buminya adalah padi, di Bali jagung, Nusa Tenggara juga jagung, di Sulawesi itu banyak kelapa dihasilkan. Kemudian di Maluku ada sagu, dan di Papua juga banyak dihasilkan sagu. Nah, dari peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia ini, kita bisa simpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki Indonesia itu sangat banyak ya. Baik sumber daya yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui, itu jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Oke, sekian dari Miss Golda hari ini pembelajaran kita tentang potensi sumber daya alam. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komen di Google Classroom, nanti akan Miss Golda jawab komen kalian atau pertanyaan kalian. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.